Hukum berdasarkan mimpi, bukanlah Abu Nawas namanya kalau kehabisa akal pada saat terdesak dan terjepit meskipun dikelilingi pembesar-pembesar kerajaan tapi tetap saja akalnya main demi menunjuk nan kebenaran ke semua orang tiada salahnya kan. Salah satu kisahnya adalah ketika Abu Nawas harus menghentikan sepak terjang sang hakim yang tidak adil sama sekali yaitu hukum berdasarkan mimpi. Kisahnya, pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar murid-muridnya dan datanglah dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian dan ajaklah teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, ujar Abu Nawas. Meskipun para murid merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malah harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta sang guru. Merusak rumah, lalu Abu Nawas memerintahkan mereka untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga mehegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut, bahkan kalau ada yang menghalangi haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju rumah Tuan Kadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Kadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Kadi marah besar namun tak berdaya. Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Guru kamu, Tuan Abu Nawas. Jawab mereka sambil merobohkan rumahnya hingga benar-benar rata dengan tanah. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda, teriak Tuan Kadi penuh amarah. Benar, pada keesokan harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian malam itu sehingga Abu Nawas dipanggil agar segera menghadap Raja. Baginda Raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusahaan tersebut. Namun bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik. Karena mimpi, dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengrusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi dan di dalam mimpi tersebut, Tuan Kadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu Sang Raja menanyakan bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja. Mendengar pertanyaan itu Abu Nawas dengan tenang menjawab, Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat, ah hanya terdiam seribu bahasa saja. Hai Kadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu? Tanya Sang Raja. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan. Dengan tenang Abu Nawas menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir darang dengan harta melimpah ruah. Namun kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Kadi. Lalu Tuan Kadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belaka sedang menurut Tuan Kadi itu harus dilakukan, sehingga pemuda itu jatuh miskin. Setelah cross-check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu, akhirnya Raja sadar jika Kadi yang ditunjuknya itu adalah orang zalim. Kemudian Raja memberikan hukuman mengambil harta Kadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Tuan Kadi dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuar zalim dan menyalahgunakan wewenang.